Taman bunga dengan suara burung yang berkicau dan kupu-kupu yang berterbangan Bayangkan dari seekor ulat yang kecil yang tampak biasa saja Mereka berubah menjadi makhluk yang indah yang terbang bebas di udara Ini bukan keajaiban biasa Ini adalah salah satu siklus hidup paling menajubkan di alam Inilah cerita metamorfosis kupu-kupu yang penuh misteri dan keajaiban Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Ari Galeri Semoga kita semua senantiasa diberikan kewesehatan dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa Close-up telur kupu-kupu yang menempel di daun Semuanya dimulai dari tahap pertama yaitu telur Kupu-kupu betina meletakkan telur-telurnya di daun yang biasanya akan menjadi makanan pertama bagi si ulat nantinya Tetapi, tahukah kamu, telur-telur ini bukan telur biasa Mereka hanya bisa bertahan beberapa hari hingga menetas menjadi larva ataupun ulat Beberapa spesies kupu-kupu hanya akan meletakkan telur di satu jenis tanaman tertentu Ini membuat setiap telur memiliki peluang hidup yang sangat spesifik Ulat yang mulai tumbuh dan makan daun Begitu telur meletas, lahirlah si ulat kecil Dan inilah tahap yang paling penting untuk pertumbuhannya Tahap ini dikenal dengan larva Di mana mereka makan tanpa henti Mereka akan makan daun Dan terus memakan daun Kupu-kupu di masa depan ini bisa makan hingga berlipat kali Berat tubuhnya dalam sehari Dalam beberapa hari Ulat akan tumbuh sangat cepat Bahkan bisa berganti kulit atau molting beberapa kali Sekarang kita ke tahap pupa atau kepompong Proses ulat membukus dirinya menjadi kepompong Setelah fase larva, saatnya memasuki tahap yang sangat ajaib Yaitu pupa atau biasa disebut kepompong Di tahap inilah semua keajiban terjadi Di dalam kepompong, tubuh ulat perlahan-lahan berubah menjadi bentuk baru Bentuk yang jauh lebih berbeda Selama di dalam kepompong, tubuh ulat benar-benar melebur dan direkonstruksi dari awal Jika dibelah, kepompong ini hanya berisi cairan Benar-benar seperti mengulang dari nol Lalu kita bahas ke tahap selanjutnya Yaitu tentang pupu-pupu dewasa Kepompong retak dan pupu-pupu keluar lalu terbang Setelah proses yang panjang di dalam kepompong Tiba akhirnya pada tahap yang terakhir Yaitu imago atau pupu-pupu dewasa Sayapnya masih berbasah dan lemah Jadi pupu-pupu baru ini harus menunggu hingga sayapnya kering Dan begitu sayapnya mengembang sempurna Pupu-pupu ini siap terbang Memulai kehidupan barunya Mencari pasangan dan melanjutkan siklus yang sama Taukah kamu? Fakta mengejutkannya Meskipun terlihat rapuh Kupu-pupu ini bisa terbang ratusan kilometer Untuk berimigrasi Kupu-pupu raja bahkan berimigrasi hingga 4000 kilometer Kupu-pupu terbang bebas Dengan pemandangan indah Taman atau padang bunga Metamorfosis kupu-pupu adalah simbol perubahan Dan keindahan alam yang penuh akan histori Dan telur pulak ke pompong hingga terbang bebas Siklus hidup kupu-kupu mengingatkan kita bahwa perubahan seringkali perlu diproses panjang dan pengorbanan Jadi, apakah kita terakhir kali berani berubah? Mungkin siklus kupu-kupu ini mengajarkan bahwa setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang lebih indah Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya Agar tidak ketigaran video-video menarik lainnya dari channel ini Sampai jumpa di video berikutnya Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan juga Semoga bermanfaat Dan terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya